Intro Oke teman teman kembali lagi dengan NTBSS Disini aku sudah level max yaitu adalah double x level 100 ya Dan disini sebetulnya gamenya sudah tamat tanpa aku ketahui Singkatnya adalah perjalanan kita lewat genin menjadi cunin Setelah kita lewatin quest 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 Habis itu yowes ada card scene tamat Nanti setelah ini card scene nya akan aku kasih setelah ini You know you've changed a lot since we first met Looks like you're making a lot of progress on your way to becoming the strongest But have you noticed the path to strength is a long one Sampai jumpa 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 I'm sure you'll be able to go far, the way you are now. I can't wait to see how far you go. What does strength mean to a ninja? The power to keep moving forward. As long as one has the strength to keep moving forward, they'll eventually understand what true strength is. Until that day comes, ninja must keep fighting. The power to keep moving forward. 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 Nah, itu dia cutscene-nya setelah tamat. Jadi, yang aku lakuin di episode ini adalah lebih kayak pengenalan apa yang sudah aku lakukan. Kita ke shop, ke tenten dulu ya. Tenten itu aku lebih kayak gini-ginian ya. Kayak appraise gitu, gulungan. Dan Moonlight ini enggak punya soalnya ini pay to winnya beli ya. Aku enggak beli guys. Jadi enggak tahu isinya apaan. Maafin, enggak guna juga. Biasanya aku membuka ini. Exotic ya. Yang paling GG. Bukanya harus 10. Misalnya kayak gini. Yang cekling-cekling hitam-hitam itu kayak. Yang spesial-spesial lah intinya lah. Ini nanti gini. Abis itu di kanan bawah itu ada special item yang bakal ganti. Di tiap habis MT. Kalau enggak salah game ini MT tiap. Tiap kapan ya? Jumat kali ya? Lupa kok. Lupa guys. Pokoknya ini kejadiannya dua minggu setelah habis satu ya. Paling enggak dua minggu. Yang dibeli-beli aku fokuskan ini di manual. Soalnya aku butuh teknik-tekniknya ya teman-teman ya. Bajo-bajo enggak beli. Oh ini ada yang lupa ini. Oke masih bisa untuknya ya. Tinggal 20 kan duitku. Nah udah si Nobibus enggak paham. Moonlight ini beli yang pay to win tadi. Setelah itu kita pindah ke IN ya. Nah ini IN. Kita akan lihat full reviewnya gimana. IN itu ada isinya untuk ganti equipment. Ganti penampilan atau kostum. Ganti titel. Ini aku enggak begitu tahu ya. Kemudian gift box. Ini untuk ngambil-ngambil hadiah-hadiah. Nah dalam ganti equipment. Kita juga bisa ganti ninjutsu-nya. Kemudian yang disini. Tempat 2KG itu adalah semacam multi online. Aku enggak begitu main ya. Cuma sekali dua kali doang. Soalnya to the point aku enggak enjoy dengan game ini. Kayak agak kaku gitu loh. Jutsunya lumayan lah banyak. Tapi agak kaku gamenya. Nah pokoknya kalau kalian ngikutin quest. Kalian mesti ngomong-ngomong dengan NPC-nya. Untuk membuka quest yang dikakasi. Dan bisa untuk mendapatkan quest-quest yang lain. Intinya pusatnya disini. Quest tersebut bisa diselesaikan dengan solo, co-op, maupun co-op kita join misi siapa gitu. Jadi kita bukan hostnya. Biasanya aku solo by the way. Dan ini mulai latihan hingga S ya. Aku akan lihatin kalian semua bagian latihan. Tanda centang itu memang indikasikan bahwa sudah selesai. Ini yang D. Seperti yang kalian bisa lihat ya. Ini judulnya disitu. Ini questnya. Udah centang semuanya. Panjang banget asem. Apalagi naikin levelnya panjang sekali. Nah kayak gini. Hmm. Palahnya Berlin tuh ada quest-quest yang diulang-ulang cuman dificultinya dinaikin. Jadi misalnya di C ada, di B ada, di A ada. Questnya sama tapi dificultinya naik. Itu paling sebelah. Mending gak usah lah. Dan kebanyakan quest disini itu non-canon ya. Jadi gak ada hubungan dengan animennya atau dibuat-buat. Yang S, C, N, E. Untuk bisa mengunlock ini ultimate showdown yang S dan juga A. Nah itu kita mesti menyelesaikan semuanya. Mulai latihan sampai S tapi yang tidak, yang gak ada showdownnya ini. Setelah itu kebuka 2 showdown. Nah ketika kita mau ngebuka atau menyelesaikan 2 showdown ini. Kita naik pangkat cunin jadi jonin. Gitu guys. Tapi gak ada efek yang signifikan ya ketika kita jadi jonin pun. Gini-gini doang. Kemudian ke Uchiha Sasuke. Ini adalah pelatihan dimana kita akan mempunyai teman juga. Disini aku menggunakan Uzumaki Naruto yang last battle ya. Yang Kaguya-Kaguya itu yang lawannya ya. Nah ini kalian bisa ngecek gitu loh. Pengen sebelahnya atau temen kalian siapa. Ini adalah XP-nya. Nah ini. Ini. Aku lihatin ya XP-nya ya. Nuh. Kunai 5 itu sudah max. Tapi ada yang kunainya 1 guys. Nah ini gak tau guys. Ini DLC guys. Aku gak beli guys. Tapi ini udah aku mentokin. 2K, 2K point udah selesai nih. Cuman aku gak beli DLC-nya. Kebanyakan dan gamenya gak enjoyable buat aku temen-temen. Butuh point aja. Dan ini last update-nya ini ya. Wah ini gila sih. M7 boss. Ini last update. Cuman aku gak akan beli. Special Ninjutsu ini juga beli. Ada DLC. Season pass udah pasti ya. Abis itu top. Ini juga beli. Semuanya beli. Jadi game ini banyak beli. Dan totally ya gamenya gini-gini doang. Intinya kalau kalian punya banyak waktu. Suka mengenai animenya. Kalian patut main game ini. Tapi kalau kalian gak punya banyak waktu. Dan gak begitu suka dengan animenya. Maybe kalian. Lebih ke One Piece aja lebih bagus. Oke guys. Jadi sekilas dulu aja. Mengenai yang bisa. Aku sampaikan. Dan sudah sah tamat. XX level 100 ya. Dan ini betul-betul paling gak. Dua minggu mungkin ya. Dua mingguan lah. Mungkin penguatan videonya bakal cepet. Soalnya aku membuatnya sudah lama. Bulan-bulan yang lalu ya. So sekitlah saja mengenai gamenya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Jika kalian suka. Ketemu lagi di next game yang lain. Terima kasih sudah. Bye bye.